Intro Penggiat media sosial Deni Sireger meminta tanggung jawab perusahaan operator Telkomsel terkait dugaan kebocoran data yang dialaminya. Dia mengatakan hal itu sangat mengerikan dan bisa menimpa orang lain. Deni yang belakangan ramai jadi perbincangan lantaran membuat unggahan di media sosial terkait foto santri cilik yang dia katakan. Calon teroris telah mengungkap data pribadinya dibeberkan akun e-top. Osaid 6891 melalui Twitter Teman-teman, dari kasus ini, ternyata kita baru tahu kalau data diri kita sangat rentan di sadap. Contoh dokter e-topersit 6891 ini, begitu mudah dia dapat data tentang saya. Saya menuntut jawaban dokter at Telkomsel dan at KEMKOMINFO. Ini mengerikan. Bisa saja terjadi pada Anda dan keluarga Anda, ujar Deni lewat akun Twitter. Dalam cuitannya yang lain, Deni menegaskan meminta penjelasan dari Telkomsel mengenai data pribadinya yang bocor dalam 3x24 jam. Dia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika tidak mendapatkan penjelasan. Saya butuh penjelasan at Telkomsel kenapa data saya bocor dalam waktu 3x24 jam. Kalau tidak ada penjelasan, saya akan gugat ke pengadilan, ujarnya. Deni si regar, at Deni si regar 7, Juli 5, 2020. Lalu siapakah pemilik akun Opposite yang membocorkan data pribadi Deni si regar? Akun Twitter at X di Gimbok membongkarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!